Sekarang waktunya saya untuk bergerita tentang kegiatan siang saya. Kegiatan siang saya biasanya saya isi dulu. Good morning, Choshang Hao. Boja, Xiao Ke. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan sehari saya di rumah setiap pagi sampai dengan sore. Mungkin kalian berpikir tentang kegiatan saya ini berat, tapi untuk saya mungkin tidak, karena saya tidak terbiasa menjelaskan setiap pagi. Kegiatan saya setiap pagi yaitu memandikan sapi. Sapi saya mandikan setiap hari dan setiap pagi. Nanti mungkin ketika sore akan dimandikan lagi ketika keadaan sapi itu terang kotor. Cara untuk membasihkan sapi, yaitu cara yang pertama membasahi badan sapi dengan air. Cara yang kedua, mengikat bagian badan sapi yang kotor. Dulunya saya seringkali takut kepada sapi. Mengapa? Karena badan saya dan badannya sapi, besar badannya sapi. Jadi ketika saya takut, saya takut terpelesen atau kena kaki sapi. Tapi itu semua dulu dan sekarang sudah menjadi kebiasaan saya untuk memandikannya sapi sekarang. Setelah sapi-sapi saya berisih, saatnya kita untuk memberi makanan sapi. Kalian tahu tidak apa itu makanan sapi? Makanan sapi sebenarnya itu rumput, tetapi karena orang kuasa yang tidak banyak waktu, jadi kita ganti makanannya dengan jerami. Kalian tahu apa itu jerami? Jerami terbuat dari daun padi yang dikeringkan. Karena semakin kering, semakin lahap sapi saya makan. Jadi kalau jerami itu basah, mungkin tidak, sapi tidak akan suka dengan jerami. Makanya saya punya stok jerami yang banyak sekali untuk sapi-sapi saya. Setelah kita membersihkan sapi, membunuh makan sapi, lalu ada kegiatan berikutnya, yaitu membunuh makan ansep. Angsa saya cuma dua, dan itu baru saya beli dua bulan yang lalu. Dan sekarang sedang proses pengalaman. Doakan ya, semoga anak-anak angsa saya banyak. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan yang paling saya sukai, yaitu memberi makan anak-anak ayam. Anak-anak ayam itu begitu lucu, dan saya sangat suka sekali. Dan, dulunya anak ayam saya itu ada 10, terus sekarang tinggal 8, karena mati 2. Yang satu mungkin terjepit, yang satunya lagi mungkin sakit. Itu semua adalah kegiatan bagi saya, dan saya melakukan kegiatan itu untuk membantu orang tua saya. Dan saya melakukannya dengan sehat semangat. Nah, sekarang waktunya saya untuk bercerita tentang kegiatan siang saya. Kegiatan siang saya, biasanya saya isi dengan membaca buku, mengikuti pembelajaran sekolah, bermain game dengan teman, nonton Youtube. Nah, tiba saatnya pukul 12 siang, saya wajib tidur. Kalau tidak, nanti HP saya bisa disita. Dan tidur saya, itu maksimal 2 jam atau 3 jam. Jadi, pukul 12 siang sampai dengan pukul 2, kalau tidak sampai dengan pukul 3. Nah, sekarang giliran kegiatan sore saya. Kegiatan sore saya adalah membantu orang tua saya mencari rumput. Biasanya saya mencari rumput itu satu karung. Tetapi, satu karung itu masih kurang untuk sabi-sabih saya. Mau mencari dua karung, tapi tenaganya tidak cukup. Makanya saya cari satu karung juga, satu karung saja. Nah, waktu cari satu karung, itu mencari rumput. Ada susahnya dan juga ada senangnya. Senangnya sabi saya bisa makan malam. Dan tidak senangnya, saya capek. Nah, itu tadi semua kegiatan saya di masa-masa pandemi. Itu semua saya lakukan murni untuk membantu orang tua saya. Dan saya mau lakukannya dengan senang hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.